Pemirsa material longsor yang menutupi badan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Agam Sabtu sore selesai dibersihkan. Ruas jalan penghubung antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara ini sudah bisa dilewati kendaraan dengan sistem buka-tutup. Ruas jalan lintas Sumatera di Jorong Batang Pelupuah, Negeri Koto Rantang, Kecamatan Pelupuah, Kabupaten Agam, yang sebelumnya tertutup material tanah longsor serama beberapa jam sepanjang Sabtu pagi hingga siang. Mulai Sabtu sore sudah dapat dilewati kendaraan. Polsek Pelupuah, Ibtu Safri, di lokasi kejadian di kilometer 13 menyebutkan, sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Sabtu sore, jalur lintas Bukit Tinggi Pasaman sudah dapat dilewati dengan lancar oleh kendaraan dari kedua arah. Menurut Kepolsek, pembersihan material tanah longsor terkendala oleh alat berat yang tidak dapat cepat sampai di lokasi. Panjangnya antrian macet yang terjebak longsor sepanjang jalan menuju lokasi, membuat alat berat ikut terjebak di antrian kendaraan. Setelah material longsor berhasil dievakuasi dari badan jalan dan petugas memperlakukan sistem buka-tutup, barulah antrian panjang kendaraan dapat diurai. Dari Kabupaten Agam, Wahyu Sukumbang, Ainus melaporkan.